Jika tuasnya saya akat, maka tuas akan kembali ke posisi awal atau off. Selamat datang di Trikau, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya. Bagaimana memasang RCBO pada instalasi listrik rumah. Saya sangat merekomendasikan kalian untuk menggunakan perangkat kelistrikan. Karena RCBO bukan hanya pengaman arus listrik bocor pada instalasi listrik rumah yang dapat mengakibatkan kebakaran. Selain itu, RCBO juga sebagai pengaman atau pemutus aliran listrik ketika adanya kontak fisik kita sebagai user. Misalnya, kita tidak sengaja menyentuh bagian kabel listrik yang terkelupas, maka RCBO akan mendeteksi adanya arus bocor, kemudian RCBO akan trip. Untuk memahami tentang RCBO, kalian bisa simak di video sebelumnya. Untuk link video, saya cantumkan di pojok kanan atas. Jika diperhatikan pada gambar berikut, saya telah memberikan contoh jalur input dan output baik untuk pasa dan netral pada RCBO. Kita mulai dari perlengkapan apa saja yang kita butuhkan untuk simulasi ini. Pertama, saya menggunakan 1 buah MCB 1 pasa, kemudian 1 buah RCBO 1 pasa, stop kontak atau dinrail, motor listrik, 1 buah pitik lampu beserta saklar, kabel NEA 1,5 mm, hitam dan biru. Untuk tools basic listrikan, hanya menggunakan tang kombinasi dan obeng. Kita akan mulai proses perakitannya. Pasang MCB 1 pasa beserta kabel input dan output. Kita akan menggunakan kabel biru sebagai netral dan kabel hitam sebagai pasa. MCB 1 pasa yang kita pasang ini, kita dapat mengasumsikan ini adalah sebagai MCB pada KWH meter atau MCB kedua yang biasanya dipasang di dalam rumah. Tambahkan RCBO dan untuk pemasangannya jangan sampai salah. Bagian atas RCBO adalah bagian input baik dari PLN ataupun generator. Untuk bagian bawah, ini adalah bagian output yang akan kita hubungkan pada instalasi listrik. Perhatikan ada logo N atau tanda N, ini artinya jalur input netral. Sedangkan skru di sebelahnya digunakan sebagai input pasa. Dari MCB 1 pasa, kabel biru kita plug-in pada kode N. Kabel hitam kita akan plug-in pada skru di sebelahnya. Tips untuk menjamin keselamatan dalam proses pemasangan RCBO, pastikan MCB pertama dari KWH meter dalam keadaan off. Kemudian penambahan jalur output pada RCBO, tambahkan kabel hitam dan biru. Perhatikan pada bagian output RCBO ada tanda panah atau line out, ini digunakan sebagai pasa out. Kemudian logo N sebagai netral out. Langkah terakhir, kita akan hubungkan output RCBO pada beban. Beban di sini kita akan menggunakan dua jenis beban. Beban pertama yaitu motor listrik sebagai simulasi pompa air. Kemudian beban kedua, beban penerangan yaitu lampu. Dari kabel output RCBO, kita akan tambahkan terminal trustin. Dan dari terminal trustin, kita akan tambahkan dinrail atau stop kontak beserta kabel inputnya. Stop kontak ini, kita akan gunakan sebagai sumber listrik untuk simulasi pompa air. Dan saya akan tambahkan motor listrik di sebelahnya. Penambahan beban penerangan. Dari terminal trustin, kita akan tambahkan kabel hitam dan biru. Kemudian kita akan pasangkan satu buah piting beserta lampu dan saklarnya. Kabel biru plug-in pada terminal trustin lampu. Sedangkan kabel hitam sebagai pasa input pada saklar. Terakhir, tambahkan kabel hitam sebagai pasa output dari saklar menuju ke beban penerangan. Jadi, untuk proses pemasangan RCBO, dari MCB PLN ke beban telah selesai. Dan untuk beban di sini, kita menggunakan dua jenis beban. Pertama, beban penerangan, itu lampu. Dan yang kedua, beban motor listrik atau kita simulasikan sebagai pompa air. Sebelum ke tahap simulasi, ada tiga fungsi RCBO yang perlu kita pahami. Pertama, RCBO sebagai pendeteksi adanya arus bocor pada instalasi listrik. Yang kedua, sebagai pengaman jika ada beban lebih pada instalasi listrik. Yang ketiga dan yang terpenting adalah sebagai pengaman terhadap pengguna listrik. Misalnya, kita tidak sengaja menyentuh bagian stop kontak atau ada bagian kabel pada instalasi listrik rumah tersentuh. Artinya, adanya kontak fisik antara kita dan aliran listrik. Jika hal itu terjadi, maka RCBO akan mendeteksi adanya arus bocor, RCBO akan trip. Sekarang, kita akan masuk pada tahap simulasi fungsi dasar RCBO. Untuk memastikan RCBO bekerja sebelum kita menggunakannya. Pertama, MCB pada KWH meter kita on-kan. Pada kondisi ini, aliran listrik hanya pada bagian input RCBO. Kemudian, tuas pada RCBO kita on-kan. Dan kita akan coba apakah beban penerangan dan beban motor ini bekerja. Jadi, untuk beban penerangan dan beban motor listrik atau sebagai simulasi pompa air bekerja. Dan untuk memastikan RCBO berfungsi dengan baik, kita akan menguji RCBO. Dan pastikan pada RCBO telah mengalir atau adanya aliran listrik. Jika tidak ada supply atau aliran listrik, kita tidak dapat menguji prinsip kerja dasar RCBO. Untuk menguji RCBO, setelah tuasnya kita on-kan, kemudian tombol warna orange atau tombol tes reguler kita tekan. Jika RCBO trip, maka fungsi dari RCBO terhadap beban bekerja. Dan tuas pada RCBO akan trip. Artinya, secara fungsi pertama RCBO bekerja. Kemudian, beban penerangan dan beban motor listrik atau simulasi pompa air dalam keadaan off. Perhatikan pada RCBO, setelah RCBO trip, maka tombol biru atau reset akan terangkat. Dalam kondisi tombol reset terangkat, jika kita mencoba menggeser tuas pada RCBO ke on, maka tuas pada RCBO tidak dapat on, dan tuas akan tetap kembali ke posisi off. Agar instalasi penerangan dan motor listrik bekerja kembali, kita harus menekan tombol biru atau tombol reset terlebih dahulu hingga ada bunyi klik. Kemudian, tuas pada RCBO kita on-kan atau angkat. Maka, untuk beban penerangan dan beban motor listrik on kembali. Saya akan coba simulasikan kembali. Pertama, MCB KWH meter saya on-kan. Tuas pada RCBO saya on-kan. Beban penerangan dan beban motor listrik on. Dan tombol oren saya akan tekan. Maka, beban penerangan dan beban motor listrik dalam keadaan off. Jika tuasnya saya angkat, maka tuas akan kembali ke posisi awal atau off. Untuk tuas ini agar bisa on, maka tombol reset warna biru saya tekan. Kemudian, tuas pada RCBO saya angkat kembali. Saya rasa proses penambahan RCBO untuk instalasi rumah cukup jelas. Dari tahap pemasangan RCBO hingga tahap simulasi. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang atau peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembelian, kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.